Assalamualaikum Ketloper, kembali lagi di Aloy Channel TV. Bagaimana kabar Ketloper? Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan iman. Pernahkah kalian didekati kucing? Kucing adalah binatang atau hewan yang paling disayangi oleh manusia. Bahkan Nabi pun sangat menyayangi kucing. Tapi, tahukah Anda, mengapa sering atau kadang ada kucing yang selalu mendatangi rumah kita? Sebelum dilanjut, silahkan bagi yang belum subscribe, dielus-elus tombol merahnya. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat yang sudah subscribe. Terima kasih. Yang pertama adalah bahwa Allah sedang memberi tahu kita bahwa rezeki yang kita dapat bukan sepenuhnya hak kita. Melainkan ada makhluk ciptaan Allah yang lain. Karena itulah, kenapa kucing selalu datang menghampiri kita. Yang kedua, sadari bahwa Anda sebetulnya manusia penyayang. Coba Anda renungkan, apakah Anda betul-betul pega membanting kucing, memukulnya dengan sapu. Jika Anda melakukan hal itu, maka otomatis kucing yang sering datang kepada Anda akan kapok. Akan tetapi, ketika kucing itu datang berulang kali, maka Anda harus segera sadar bahwa dalam diri Anda terdapat kasih sayang yang begitu tinggi. Itu adalah karunia dari Allah yang datang kepada kita. Yang ketiga, coba renungkan bahwa kehadiran kucing di sekitar kita merupakan pesan dari Allah bahwa Anda akan diberikan rezeki baru yang mungkin akan menjadi jalan keluar dari permasalahan hidup Anda. Sayangilah kucing yang hadir dalam hidup Anda. Resapi pesan ini, mengapa Allah menghadirkannya kepada Anda. Lalu perhatikan bagaimana berubahnya kehidupan Anda. Nah, itulah beberapa alasan mengapa kucing selalu mendatangi rumah kita. Semoga bisa dijadikan salah satu referensi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton!